A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan dia telah menundukan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukan malam dan siang bagimu. Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan dia menundukan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorangpun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukan bagimu manusia, apa yang ada di bumi, dan kapal yang berlayar di lautan, dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit, agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Maha suci Allah, yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Tidakkah engkau memperhatikan, bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukan matahari dan bulan, masing-masing, beredar sampai kepada waktu yang ditentukan? Sungguh, Allah maha teliti, apa yang kamu kerjakan? Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi, yang ada di hadapan, dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka, kepingan-kepingan dari langit, Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar, terdapat tanda kekuasaan Allah, bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukan matahari dan bulan, masing-masing beredar, menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi, agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, selain Allah. Sungguh, dia maha penyantun, maha pengampun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah, yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia, yang terdekat, dengan hiasan bintang-bintang. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Dia menciptakan langit dan bumi, dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang, dan memasukkan siang atas malam, dan menundukan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Lalu dijiptakannya tujuh langit dalam dua masa, dan pada setiap langit, dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah, yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah, kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka, tidak mengetahui. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa, diberi balasan, sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka, tidak akan dirugikan. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang diantara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir, berpaling dari peringatan, yang diberikan kepada mereka. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, dan sesungguhnya, dialah Tuhan, yang memiliki bintang syi'ro. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Matahari dan bulan, beredar menurut perhitungan. Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Dia menciptakan langit dan bumi, dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya, tempat kembali. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka, azab neraka, yang menyala-nyala. Maka aku bersumpah demi Tuhan, yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu. Dan di sana dia menciptakan bulan, yang percahaya, dan menjadikan matahari, sebagai pelita yang cemerlang. Dada demi bulan, dan kami menjadikan pelita yang terang-benerang, matahari, demi malaikat, yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat, yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat, yang mendahului dengan kencang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, aku bersumpah demi bintang-bintang, yang beredar dan terbenam. Maka aku bersumpah demi cahaya merah, pada waktu senja. Demi bulan, apabila jadi purnama. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, yaitu bintang yang bersinar tajam. Demi langit yang mengandung hujan. Demi matahari, dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan, apabila mengiringinya.